Bisa melihat dari pinggiran Land of Dawn, Jowhead. Jowhead memang dibuang kali ini. Benar-benar semua hero-nya Bajan dihilangkan begitu saja. Barats lah, Jowhead lah, Hilda juga. Bajan akan menggunakan apa ya? Kufra masih terbuka sejauh ini. Kufra masih bisa. Karena Bajan dengan Kufranya juga sangat baik. Tapi walaupun ya kita tahu lah kalau memang Jowhead dari Bajan itu sangat berbahaya. Positioning yang baik, penggunaan ejector yang pas juga. Begitu banyaknya hal yang bisa dilakukan Bajan dengan menggunakan Jowhead. Tapi satu hero terakhir yang akan di-band oleh Evo's Legend adalah pada Valir. Valir mungkin ya, lebih ke arah Rainbow mungkin. Valir atau Cecil ya? Valir kayaknya. Cecil mungkin bisa, Valir juga bisa. Kayaknya lebih ke arah Valir. Bermain hanya bisa melihat dari pinggiran Land of Dawn, Jowhead. Jowhead yang akan dibuang kali ini. Benar-benar semua hero-nya Bajan dihilangkan begitu saja. Barats lah, Jowhead lah, Hilda juga, Valirnya. Tapi kemarin juga kita sempat lihat Isun Sin support ya. Atau seorang Rainbow. Benar, Valir juga bisa diambil sekarang. Ataupun nantinya sebelum apa ya, kalau memang tidak di-band jadi bisa diambil. Tapi untuk sekarang masih ada dua hero lagi yang segera dibangku cadangkan. Tidak bisa bermain, hanya bisa melihat dari pinggiran Land of Dawn, Jowhead. Jowhead yang akan dibuang kali ini. Benar-benar semua hero-nya Bajan dihilangkan begitu saja. Barats lah, Jowhead lah, Hilda juga. Duh, Bajan akan menggunakan apa ya? Kufra masih terbuka sejauh ini. Karena Bajan dengan kufra-nya juga sangat baik. Tapi walaupun ya kita tahulah kalau memang Jowhead dari Bajan itu sangat berbahaya. Positioning yang baik, penggunaan ejector yang pas juga. Begitu banyaknya hal yang bisa dilakukan Bajan dengan menggunakan Jowhead. Tapi satu hero terakhir yang akan di-band oleh Evo's Legend adalah? Tadak Valir kah? Valir mungkin ya, lebih ke arah Rainbow mungkin. Valir atau Cecil ya? Valir kayaknya. Cecil mungkin bisa, Valir juga bisa. Kayaknya lebih ke arah Valir gak sih? Kalau misalnya dari Bigetron Alpha mereka punya link yang bisa bermain di early face-nya. Cecil ternyata. Cecil, oke. Berarti tonal dilepas seorang Valir kali ini. Tapi untuk kufra-nya langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Iya ini akan dimainkan oleh Dreams. Yang kita tahu juga sebenarnya kufra dari seorang Dreams ini juga terbilang baik sekali. Dengan adiknya bouncing ball, dengan adiknya bisa dibilang tyrant revenge, tyrant rage yang menjadi kunci penting juga untuk Bigetron Alpha. Langsung diamankan oleh seorang Dreams. 67% win rate yang dimiliki Dreams dengan menggunakan kufra. Ini adalah hal yang cukup baik juga, cukup tinggi. Persentasenya Baxia akan diambil oleh Bajan. Let's go. Oke. Dan juga satu hero terakhir. Oke, Popol dan Kupa dan juga Valir. Iya. Ini nih, Popol, Kupa dan Valir. Bajan masih dengan Popol, Kupa-nya ya? Iya, betul. Dan Valir juga diamankan sebelum diambil oleh seorang Renlo. Ini masih dibilang, kalau emang fight banget, kalah durability nggak sih? Kalau teamfight ya? Kalau teamfight. Masalahnya kalau mau main tebel-tebelan, ya di sini kita melihat udah ada Yuzhong, udah ada Kufra, udah ada Khalid. Tiga orang ini aja udah tebel banget. Tapi kalau itu dari sisi durability-nya aja. Kalau dari durability-nya yang dimiliki oleh pemain Evo's, mungkin dimiliki oleh Uranus gitu loh. Tapi untuk nge-poke, wah ini Angel lah, Valir, Popol, Kupa bisa banget. Apalagi Popol, Kupa bisa masang trap, dia bisa nge-open map juga. Dia bisa melakukan event terhadap area musuh. Ini akan menjadi sebuah keuntungan juga. Memang ada plus minus di dalam tiap draft and pick yang diambil oleh masing-masing player gitu. Oke, tos-tosan dulu ya, Kak. Kita tos-tosan juga ya. Bulung juga mau ikut tos-tosan aja sih, Kak, yoyoyoy. Eh, mau tos-tosan sih. Itu sama yang dikursi aja. Sama ya? Itu tuh. Lekam baju hitam. Mau dia tos-tosan. Mau sama kakak itu. Kakak siapa? Itu loh tadi lu. Kok-kok. Kalau dia adik gimana? Iya juga sih kayaknya. Bisa juga ya. Bisa jadi, teman-teman semua. Inilah dia. Evo's Legend versus Biggestone Alpha. Di match kita yang ketiga, di game yang pertama. Untuk kalian semua, jangan lupa yuk kita coba kita tembusin bagian. Kita mau melihat bagaimana kekuatan dari Evo's Fam dan juga Biggestone. Akankah bisa tembus di angka 50 ribu like? Atau mungkin nanti bisa tembus di angka 100 ribu like? Kita lihat aja bagaimana kekuatan kalian. Dan jangan lupa nongol di kolom komen dengan emot, tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap masing-masing player. Dan juga masing-masing tim yang berlaga di MPL Season A6. Iya, dan kalau ini kita mau masukin ke game yang pertama dari Best of 3 Series antar Evo's Legend. Dan juga Biggestone Alpha, dimana sebenarnya dari kejuatnya mereka sudah siap juga dengan komposisi hero-nya. Dari traffic-nya, dari strategi yang sudah disiapkan bersama dengan coach-nya. Dan seperti apakah hasilnya, langsung aja kita saksikan di Land of Dawn. Masih dipandu oleh Momocen dan juga Papulung. Iya, kita kali ini akan melihat bagaimana tiga player langsung mengisi di area mid. Sepertinya untuk di sisi gold dan juga XP lain akan diisi oleh satu orang terlebih dahulu. Untuk di mid-nya langsung ditebelin dari awal. Bravo ada di bagian atas, Rack ada di bagian bawah dengan menggunakan Angel. Eh, ada tak dikit lagi rainbow-nya. Ya ampun, belum ada satu menit HP-nya udah sisa segitu. Dikit banget layaknya keuangan kita di akhir bulan ya, Cimomo ya. Curhat gak tuh dia? Memang curhat, Cimomo. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton bareng sama Danki, sama Emperor, sama Pixie, sama Gami. Wah, langsung aja nonton Dinimo TV ini. Dua cewek cantik ini tuh favoritnya pop-producer tau. Boa, itu coba lihat aja. Lihat aja langsung aja ke sebelah sana. Alisnya keter-keter sendiri. Coba Cimomo, coba lihat. Iya, langsung alisnya jadi pendek gitu. Dan kali ini dari Reksi masih coba bermain sangat agresif di arah early-nya. Yang langsung membakar aja dengan Burst Firewall ke arah seorang Brunch. Dan dari Dreams sendiri masih mencoba untuk bersembunyi di dalam bush-nya. Lihat bajan kali, oh tapi Rippo-nya udah mulai maju kali ini dengan retornado. Dan bakal langsung dilibas bajannya. Udah low banget tapi mulai masuk One-nya kali ini. Pikir lagi. Oh tapi One-nya masih bisa mendapatkan satu orang dari tim Biggeron Alpha. Dreams-nya akan silang. Rippo masih pesanah dengan quick-nya tapi lihat sakit banget damage-nya dari seorang Renk. Reksi, Pak Pulung. Benar sekali. Liken Forge akan kelas dipaksa masuk. Tiga orang menghilang dari Biggeron Alpha. Wow, superior sekali kekuatan dari EWOS Legend di early game ini. Belum menit kedua, tiga orang langsung tumbang. Tyrant Revenge tadi dicampak. Tapi untuk kali ini kita lihat aja replay-nya Liken Forge baik banget untuk mendapatkan ke arah Kalin. Walaupun Kalin yang sempat kabur. Tapi masih ada efek burn, efek pasif dari Burst Firewall yang diciptakan oleh Valil. Itu Rek, cepat banget sih. Untungnya dia udah level 4, udah punya heart guard juga. Jadi mau One-nya masuk dengan ikan pun tuh gak dia siap-siap aja gitu. Ini enak banget sih. One-nya akan cukup kaya untuk di awal seperti ini. Dia udah mengantongin satu point kill. Brunch-nya juga kehilangan waktu seperti itu untuk melakukan farming-an. Karena Blue Buff yang kita lihat sejauh ini masih ada. Belum dicolek, masih dicuekin. Karena cukup berbahaya kalau diambil sekarang. Nah ini dia kekuatan dari Popalian Kupa. Bisa langsung masuk dan nge-invite ke arah hero ataupun area lawan. Iya, tapi dari Biggeron Ova apakah mereka bakal coba untuk ke kontes? Kali ini Blue Buff yang dimiliki sama tim EWOS yang lagi coba di ini ya. Invasi ya kali ini, tapi dia terkena Dream di area boost-nya. Dan bahkan ya Trend Boy yang masih memberikan damage di area belakang. Bajan-nya harus down. Tapi mulai datang One kali ini dengan area Walls transformation terkena. Stand-nya yang tipe langsung hilang begitu saja. Dream-nya sudah mulai maju tapi masih bisa bertahan dari seorang Kufra. Gak akan terlalu dipaksakan dan One lebih memilih melangkah mengamankan objektif Turtle. Tuan Mandiri di area bawah. Iya benar sekali. Daripada mengganggu ke arah Blue Buff yang harusnya diambil dari tadi oleh Biggeron Alpha. One lebih memilih untuk mengambil ataupun mengamankan satu Turtle. Objektif Gaming dipertontonkan oleh EWOS Legend. Udah level 6 juga terhadap kepada One dan juga Rack. Ada satu di Bajan-nya juga rotation langsung dikeluarkan bersamaan oleh Rainbow. Harus mundur dulu EWOS Legend kali ini. One-nya terfokus untuk mengambil satu Blue Buff yang ada di dalam areanya. Iya dan untungnya tadi dari EWOS Legend yang tumbang adalah Bajan ya. Salah satu tanknya One-nya masih di-survise juga. Dan bahkan mendapatkan satu poin tambahan dari di arah bawah. Dragon kali ini sudah mulai masuk. Ini Cyanic Edge aja coba di-dash. Tapi dari Bravo pun posisinya kurang enak nih. Wah berbahaya banget ya. Apakah akan coba untuk memaksakan karena sebenarnya dari One bisa coba untuk apa ya? Benar-benar komit mendapatkan turret di area atas lebih dulu. Dan hancur sudah satu outer turretnya. Bravo pun harus mundur gak bisa lagi maksain keadaan di bagian bawah. Satu outer turret mirip EWOS Legend pun udah berhasil di-trade aja langsung ditumbangin. Tapi Brandt udah dimulai untuk melakukan farmingan. Digigit sama Kupa ya ampun ya ampun. Diambil ternyata jangkannya oleh seorang Bajan kali ini. Bertukar turret satu di area bawah. Tim EWOS Legend dan juga Digitera OVA memiliki objektif yang sama. Tapi Brandt harus berhati-hati. Dia memang punya blue buff. Tapi permasalahannya dari tim EWOS Legend mereka juga gak mau terlalu. Apa ya bisa dibilang terlalu pasif juga di area early-nya. Mereka punya apa ya bisa dibilang hero yang kuat banget di area early. Seperti Popul Kupa, Palir. Mereka langsung invasi. Ngedapetin semua objektif yang dimiliki sama temen-temen Digitera OVA kali ini. Benar sekali. Tapi tadi red buff-nya gagal diambil oleh One karena sempat diselamatkan oleh... Rainbow. Oleh Rainbow tadi ya. Berhasil diambil, berhasil diselamatkan. Mereka sekarang mengarah ke area mid. Tapi ada satu, dua, tiga, empat hero sekaligus dari EWOS Legend yang udah set up posisi. Pendragon pun udah hadir. Lima hero sekaligus ada di bagian tengah. Apakah yang akan dilakukan oleh EWOS Legend? Apakah mereka akan langsung menabrak ke arah mid lane? Atau mereka ini akan melakukan sebuah pancingan aja lewat Pendragon. Sendirian, mancing dulu. So, sekiranya yang dikeluarkan oleh Bigotone Alpha. Baru nantinya mereka akan mau maju sembari menunggu. Ini Rogernya berhasil untuk mendapatkan Turtle. Dan ternyata berhasil tanpa adanya kontes. Iya, hampir aja bisa dikontes oleh temen-temen Bigotone Alpha. Tapi lihat dari seorang bajannya. Masih coba untuk mendapatkan seorang Dream. Mencicil aja memberikan poking damage. Sedangkan Oranusnya pekama banget. Uh, sakit banget gak tuh lu. Uduh, 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 uduh. Dia rotation aja langsung setengah dari apa pulung. Iya, bu. Sekali aja kayak gue itu sakit banget dia damage-nya. Di bagian bawah masih konsisten dengan dua player. Dan juga Khalid masih santu itu ngejaga land-nya. Belum bisa diruntuhkan untuk outernya. Di bagian tengah, outertarit yang ada di midline pun masih kokoh berdiri. Belum bisa ditumbangkan ataupun dicolek sedikit pun. Di bagian atas sudah tumbang satu. Permainan masih menyebar, masih cukup asif. Tapi ternyata di bagian tengah sepertinya udah ada sedikit pertikaian. Udah ada satu dibeset dan juga rotation. Tertarik langsung reksinya untuk masih bisa kabur. Karena tidak ada sebuah damage tambahan lagi yang dikeluarkan oleh anak-anak Bigotron. Iya, dan kali ini Ripo masih coba untuk nge-regen terlebih dahulu. Dengan kuiksan-nya. Dan dari segi itemnya sebenarnya dari seorang one cukup kaya banget. One kaya sendiri. Karena dia memang punya dua poin kan tadi di early-nya. Dan dia untuk jungle-nya juga sebenarnya terbilang cukup free juga. Ngedapetin semua jungle yang dimikian sama Bigotron Alpha di sisi kiri. Bentar sekali. Oh, langsung kuiksan tak api lihat damage dari seorang reaksi. Perih banget. First fireball-nya. Bahkan Pendragon di sisi depannya benar-benar ngehalangin dan apa ya. Nelan semua damage yang dikeluarkan dari Bigotron Alpha. Benar sekali. Pendragon merelakan dirinya mendapatkan begitu banyak pukulan untuk bisa membuat space terhadap rekan-rekannya. Mendapatkan satu ultra tarik yang ada di mid lane. Di bagian bawah, Link masih santai sendirian. Kayaknya dia akan melakukan split push karena gak ada yang jagain. Inner tariknya terbuka. Bisa aja diambil oleh Link. Tapi itu kita lihat lagi bagaimana keputusan yang akan dilakukan oleh Link. Karena sepertinya dia akan balik untuk mengambil satu blue buff yang harusnya menjadi milik dari Granks. Iya, tapi kalau Lil, turtle-nya berhasil diaman kawai Force Legend. Turtle, paeman diri. Dan lear pentagon-nya langsung dirasuki hot gun yang dimiliki oleh Angela. Berlainnya paling depan dan... Turtle, mereka gak lupakan semua melihat adanya Angela yang masuk tapi langsung mengganti targetnya ke arah Bajan. Kali ini Bajannya masih bisa untuk survive. Masih cukup tanki dari seorang Pupul Kupa. Iya, sembunyi lagi sekarang di rumputan. Wan-nya udah kembali hadir, udah level 12 kayaknya. Inner tariknya akan direlakan begitu aja. Akan diberikan kepada Force Legend dan mereka berhasil untuk menumbangkan lagi satu inner tarik. Rainbow hanya melihat kemana ke arah pergi teleport-nya. Ternyata ke bagian atas. Akan terjadi sebuah pertikaian, Bajannya langsung terpuruk aja di bujung sana. Untungnya masih bisa kabur. Tapi ternyata dikejar langsung dengan Disa Tornado yang ada, Rainbow. Sedikit lagi SP yang tersisa. Dikejar langsung aja oleh Wan. Baik banget, Lycan Pons-nya. Berhasil mendapatkan karena Rainbow. Dia berubah menjadi mode manusia lagi. Kalian langsung dicakar. Cycle Lycan Pons lagi. Oh my God, double kill. Berhasil diambil oleh Wan. Looking for triple kill. Sedikit lagi SP tersisa dari dua hero tersebut. Wow, mau dipaksakan kah? What? Enggak dong. Jangan sampe memasukkan tapi kali ini udah mulai masuk minion-nya. Reksi juga berfokus terhadap objektif. Wan hanya memberikan poking damage aja ke arah teman-teman Wigitra Alpha yang mencoba. Tapi level transformation lagi. Brunch melakukan split loss di area. Minta api preponya harus down. Setelah ada Reksi yang masih memiliki heartguard. Brunch kali ini bakal coba dipotong. Masih punya Vince voice. Masih bisa bertahan. Wan digocek kiri-kanan atas-bawah. Masih bisa survive dari seorang Brunch. Setelah ada CTLW ya dari Lost Legends yang coba untuk ngejar dia. Ini Lycan Ponsnya bener-bener dari tadi Wan bisa banget deh ya. Satu orang dapet, dua orang dapet. Kalau dipaksakan tadi ataupun Angela masuk lebih cepat. Mungkin akan dipaksa masuk Wan gitu loh. Ada dua orang lagi. Mungkin Kufra akan tumbang lebih dulu. Karena Quincent dari Khalid ini bisa dikeluarkan. Disa ada si Lycan Ponsnya bisa menabrak ke arah player tersebut. Dan Red Buff menjadi milik Wan udah level 14. Nah ini aku bilang dia free banget. Ngambil jungle di sebelah kirinya, di sebelah atas. Dan kalau kita lihat di Gatoran Alpha. Bahkan dari seorang Brand sendiri. Dia gak sempat dapetin Red Buff juga. Selalu diambil dari seorang. Wih tapi oh hampir aja. Hampir di Ionic Ed sama seorang Pendragon. Itu kalau linknya gak ada blue buff repot juga sih. Repot? Pembedragon yang masih bisa kabur dengan menggunakan Uranus. Langsung aja nyolek lagi ke arah Grimm. Di bagian atas sana udah ada setup posisi dari beberapa player. Oh dia langsung diversion ke arah Lord Fit kali ini. Semua yang datang. Tapi sepertinya itu jadi salah satu. Apa ya bisa dibilang kayak langkah yang salah. Jadi Gatoran Alpha tiga langsung hilang. Tiga member yang diversion dibuka sama Rainbow. Hilang begitu saja. Bravo kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau terlalu maksain. Saya dibilang kayak apa ya. Itu kontes yang dilakukan sama Gatoran Alpha. Udah kebanyakan sama Evo's Legend. Ya benar sekali. Emang benar-benar sepertinya udah ditunggu kehadirannya. Ini adalah sebuah dipercana yang kita lihat. Karena ada setup posisi dari beberapa player Evo's. Yang emang mengelilingi area tersebut. Area tersebut kayaknya emang sengaja dikosongin. Kalau mereka memang mau teleport. Yaudah sok atuh di situ. Dan benar aja. Mereka teleport disergap langsung oleh pemain Evo's Legend. Habis sudah tiga playernya. Iya dan bahkan tertalunya asur. Lopnya masih sediamankan juga. Kali ini sudah mulai masuk. Dengan adanya Ter-Rings. Tapi Bravo. Dengan Black Dragon Foamnya. Kali ini sudah mulai masuk ke area pertahanan dari tim Evo's Legend. Tapi dari seorang Bravo. Malah mundur. Memurutkan untuk ada lemak seng. Iya dan Laikon Pons akan siap untuk dikeluarkan. Karena Roger-nya udah langsung dirasukin oleh Angela. Dengan harganya mereka lebih terfokus untuk mendapatkan satu ini bidang target yang ada di mid lane kah? Iya benar saja. Tertarik kali ini Evo's One ya. Alus mundur terlebih dahulu memberikan tembakan aja. Belum berubah menjadi Wolf modenya. Belum memberikan sebuah cakaran-cakaran yang begitu menyakitkan. Dan sekarang dia berubah Red Buff akan menjadi target Evo's. Iya tapi di sisi lainnya Bruns yang langsung fokus. Split push ke arah bawah. Dan ini yang membuat distraction ke arah Pendragon sih. Mau gak mau dia jadi gak bisa ngedefend di arah depan untuk team Evo's Legend. Buset. Mau gak mau dia harus split push lagi. Bener-bener jaga landing yang dirusuin sama Bruns. Dengan ada Vince Poise dan juga Deviant Swat. Ya ini dia tantangan baru lagi dari Bruns. Bruns langsung aja lompat ke bawah Bruns. Terlalu lama dan untungnya masih ada Tempest of Blade. Dan dia bisa kabur digigit punggungnya bajunya sobek, jaketnya sobek. Baru aja beli. Baru aja beli di Evo's Good ya. Dan kali ini lihat di area bawahnya. Bakal coba diput. Biar piece-nya ke Expo. Super Minion-nya masuk dari semua arah. Dan lihat link-nya sendirian. Dari Bruns harus berhati-hati. Ya ini Bruns gak punya energi sih harusnya ya. Karena tadi gagal kan dia mendapatkan blue buff-nya. Blue buff-nya diamankan sama One ya. Iya. Waduh. Akan kehabisan Dexin yang cukup cepat. Terjadi pertempuran lagi di bagian tengah sana. Ini dia. Dream-nya harus berhati-hati lebih dahulu. Tapi Kupa masih tidak mau melepaskan satu hero tersebut. Masih digigit-digigitin aja punggungnya. Di bagian tengah Khalid dengan Desert Tornado. Masih membersihkan juga Web Minion yang ingin masuk. Bruns-nya harus menghemat penggunaan energi. Waduh. Ini sulit banget sebenarnya dari Evo's Legend dan Biggeron Alpha kali ini. Coba untuk nge-defense tapi mereka coba untuk kontes. Bajannya harus hilang begitu saja. Lexi masih berdiri posisi paling belakang. Memberikan poking damage ke arah teman-teman dari Biggeron Alpha yang dipaksa mundur. Iya. Satu orang menghilang dari Evo's Legend 4 versus 5. Tapi setidaknya dari Evo's Legend mereka masih bisa membuat area nge-zoning ke arah Biggeron Alpha. Mereka gak boleh keluar dari kandangnya. Mereka menyebar satu, dua, tiga, empat, empat titik yang berbeda. Dan seperti ada sebuah notif yang dimesontonkan. Ada satu buah notif yang diberitahu ke arah sana harus bersembunyi ataukah itu tanda dari siapa? Kita belum tahu. Di bagian atas sana Uranus masih santui sendirian. Berdiri-berdiri aja. Nunggu Wan hadir. Tapi itu ternyata Wan-nya malah gak mau ngambil monster jungle tersebut. Karena Red Buff-nya udah nongol. Oke. Khalid yang digunakan oleh Ripo udah berjalan-jalan aja dengan menggunakan skusirnya. Masih santui di bagian bawah. Reksi berspireball dengan Sherry Torrent mendorong langsung ke arah Gupranya. Gupranya langsung mundur ke bagian belakang. Udah ada Yuzhong juga. Yuzhong harus mundur. Akankah Wan mau memaksa-maksuk walaupun udah ada Angela yang ada di dalam tubuh dari Wan? Iya. Nambahkan Lady Gaterno Alpha masih bisa mendefense. Dibawa ke arah Lady Gamp sepertinya. Tapi ini agak sedikit sulit buat Lady Gaterno Alpha. Kalau misalnya mereka bawa para light game. Coba yang mereka mau andalkan dari sisi devis. Apakah itu dari sisi Trans atau justru dari sisi Bravo kali ini. Yang ter-thank you dengan adanya Yuzhong. Tapi kita lihat Pendragon masih bisa survive. Saya pasoknya dibuka. Dipaksa ternyata dari seorang branch untuk mengeluarkan ultimate-nya. Gimana loh regen SP Uranus yang digunakan oleh Pendragon. Ini dia gimana. Setaknya ada pada dengan 20 sekalinya nge-regen. Pendragon away langsung penuh lagi loh. Kalah quicksand dari alit yang digunakan oleh Repo dan Lordnya. Tanpa kontes akan menjadi milik EVOS Legends. Iya. Dan ini sebenarnya memang cuma yang bisa dilakukan sama EVOS One Seja. Melakukan distraksi. Melakukan cut minion aja. Berharap dapatin objektif-objektif turret yang dimiliki sama teman-teman EVOS Legends. Biar nanti bikin alfaz secara tidak langsung mereka juga mulai memukul mundur pemain dari teman-teman dari EVOS Legends. Tapi permasalahannya ini udah masukin Lord yang kedua. Biketron dia harus mundur. Mau gak mau mereka harus nge-defense kali ini. Base-nya jangan sampai. Apa ya bisa dibilang kayak ke-pick off juga. Karena base-nya juga udah main tereks. Satu-satunya pun inhibitor di area bawah. Belum ini sih. Belum kecolek sedikit pun. Belum ditumbangkan. Tapi lihat aja base Dragon yang menggunakan Uranus loh. Sampai di bagian depan sendirian. Satu-sampai kembali ditumbangkan. Udah ada wave minion yang segera dihabiskan. Oke One yang udah dirasukin langsung oleh ajil. Angkat ke dia langsung masuk ke bagian di dalam dengan laikan pox yang jatuh dikit. Oh tapi besok-besok terhadap base kali ini Pak Pulung. Jaman-teman dari EVOS Legends. Amat-sampai mengamankan pilih pertama dan diamankan. EVOS Legends 1-0. Mereka berhasil mendapatkan poin dari Biggeron Alpha. Benar sekali. Tapi sadar gak di last fight tadi gak ada yang tumbang. Iya memang gak ada. Semuanya fokus ke arah itu loh. Biggeron. Besta-besta-besta-besta-besta. Dragonnya juga depan terus. Pasang badan aja di stand back aja buat tim EVOS Legends. Selagi mereka benar-benar berfokus.